Oke, minuman ringan, sumber utama gula sederhana Gula sederhana yang toksik adalah A.Fructose Corn Syrup Atau H.C.S.F Itu bentuk dari gula yang seharusnya bisa dibatasi Sudah sulit untuk dicerna Toksiknya sering sulit dicerna oleh hati Lalu ditumpuk di hati Sehingga muncul terjadanya plak di dalam pembuluh darah Selanjutnya Nitrate oksida itu dihasilkan oleh Sel-sel endothyl Jadi selain dihasilkan dan diproduksi Didegradasi secara dinamik Kerusakan sel endothyl Akibat dari penurunan substansi nitrat oksida Dihasilkan oleh asam amino L-arginin Jadi sumber NO tubuh manusia Dihasilkan oleh asam amino L-arginin Namun kekurangan defisiensi tidak serta-merta menghentikan sintesis NO Sebab proses memuntukkan NO tidak semua bergantung pada keberadaan asam amino ini Di dalam tubuh sesungguhnya terkandung yang namanya ADMA ADMA juga menghasilkan asam amino Yang memblok produksi nitrat oksida Asimetrik Dimethyl Arginin Jadi ADMA bertindak menyerupai lefo arginin Dextro lefo itu sumber optik Lefo arginin tetapi menyimpangkan reaksi sehingga NO tidak terbentuk Akhirnya pemblokiran produksi NO Berujung pada perusakan endothyl Penggunaan log diuretik tubuh akan kehilangan vitamin B6 Dan juga selain itu ada kalsium, magnesium, kalium, zinc, dan vitamin C Zat yang terdepresi oleh Atenolol Atenolol ini golongan beta blocker Adalah kokten Suplemen Suplemen prepared kokten Tidak boleh diberikan hanya dalam bentuk sintetis Harus disertakan Daging ayam Suplemen apa pun tidak diperkenankan Diberikan hanya dalam bentuk sintetik Sumber alami zat nutrient yang akan disuplemen itu Wajib disertakan Buat makan yang kaya kokten Yalah Maksudnya daging ini Di hatinya Hati ayam Kadar magmasium paling banyak Terdapat pada Ya Ini Biji labu kering ya Biji labu kering itu 535 mg Melon kering 515 Beras merah Beras merah Pokat itu 29 mg Kandungan tembaga paling banyak Itu ada pada Biji bunga matahari yang disangra ya 1,8 mg Pemberian kokten Harus dipikirkan Yang berkaitan dengan Kandida adalah Kandida intestinal Jadi Jika Secara oral ya Diberikan Sebagai Terapi sakit jantung ya Tapi dosis yang lebih tinggi Bisa Terapetik Kokten ya Akan ada Kolonisasi Kolonisasi Kandida di GIT ya Termasuk Selain E-glockten ini Dia Adanya Antibiotik Anti Hiperklorik Oridik Oridik Regen Untuk penurun Asam lambung Ya itu Kandida ini jenis ragi ya Ya ini kokten dalam bahan makanan Ini paling banyak di hati sapi Sebenarnya Jadi Ini bisa 2 sampai 5 Miligram Kokten Ya ini Ya jadi Kokten ini Termasuk E-molekul yang Larut Lemak Jenuh Ya Jadi Harus diberikan Yang namanya Soflatin Soflatin Untuk Melarutkan Kokten Kelemak Ya Kokten itu Seiring dengan Keluhan penyakit itu Akan Meningkat Ya Kalau pada orang sehat Itu ya cukup 30 sampai 10 Miligram Ya Tapi Kalau Sakit Jantung Itu bisa 10 kali lipat Bahkan Di Parkinson itu 1200 miligram Lalu Karena berpotensi toksik Suplemen selenium Tidak boleh Lebih dari 400 mikrogram Per hari Menurut Goodman Suksinokolin Dapat menghasilkan Efek Terkait Reseptor Nikotinik Dan Trollen Menghambat Kontraksi otot Rangka dengan Menghambat Belepasan Kalsium Dari Sarcoplasma Reticolin Yang bukan Efek Metabolik Hidrokloritiazid Alah Hip Dislipidemi Tempat kerja Suksinokolin Itu ada di Neuromuskular Junction NMG Untuk Melumpukan Otot Neuromuskular Junction NMDB Sebagai Agonis dan antagonis Postmasional Nicotinic Receptor Indikasi Suksinokolin Adalah Pada 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 Kasus Kesulitan Intubasi Traknya Ya Itu Spasmularing Ya Yang Kontraindikasi Itu Berarti Adalah Subgruppa Neuron Otot Melاء ekorod I The 28 кат tho Untuk Concept Neuron Depart Medi mempengaruhi secara otonom dibagi menjadi dua subgrup tipe neuron yang dipengaruhi grup pertama adalah obat kolinergic yang bekerja terhadap reseptor yang diaktifkan oleh asetokolin grup kedua obat-obat adrenergic yang bekerja terhadap reseptor selain kolinergic ini otonom memang ada juga adrenergic atau simpatomimetic kalau ini simpatomimetic menstimulkan parasimpatis tapi karena ada secara anatomis termasuk secara simpatus transmitternya ada asetokolin istilahnya obat kalian jadi lebih tepat daripada parasimpatomimetic obat yang memecah ACH menjadi asetil dan kolin itu adalah asetil kolin istrasen ini asetil kolin polatil anestesi itu menguap menguap ini adalah golongan halotan jadi mempunyai tiga sifat dasar yang sama membentuk cairan pada suhu kamar anestetik kuat pada kadar rendah dan relatif mudah larut dalam lemak dan lemak darah dan jaringan contoh yang lain adalah ether metoxifluran etil kolida terikot keluarnya etil lain sinonim antar nama lain asetosal itu asidum asetil salisir obat yang penggunaannya diselipkan di antarikusi untuk mempercepat proses metabolisme metabolisme obat untuk menurunkan efek obat tapi ada pula obat yang mengeluarkan efek menjadi metabolitnya itu adalah prodra ISDN sering dilakukan pada infak miokat supaya cepat sampai otak pemberiannya melalui subling warm orang yang suka minum kopi akan biasanya defisiensi besi anemi mereka sesekali cenderung ikat tongkol dagingnya yang terinfeksi adalah bentuk anekom penyebab reaksi alerginya adalah histamin nah pada anamnesis menghadapi pasien penyebabkan khas terasa seperti ada logam nah koden ini termasuk obat golongan ke 3 luka kronis yang biasanya dipakai sediaan krim aturan kelima obat keras adalah awas obat keras tak boleh ditelan pasal yang mengatur tentang psikotropika adalah pasal 14 ayat 2 obat yang sudah dibuka dan tidak diberikan pengawet tahan 12 jam oke seorang anak umur 7 tahun di bawah ke unit gawat darurat masakit Muhammad Hussein dengan keluan tidak sadarkan diri pingsan selalu sangat lebah apa alasan diberikan obat lini pertama sebagai penambangan di klasis maksudnya ini adalah obat epinefrin karena merupakan antagonis fisiologis seorang laki-laki 70 tahun datang dengan keluhan kontrol untuk poliklinik jantus selalu dirawat dengan infak myokard akut selama dirawat di rumah sakit tekanan darah cenderung meningkat punya rewat menderita asma bronchial ketika masih kecil mentara rewat DM rokok dicangkal kemudian diberikan beta blocker yang dipilih adalah metoprolol obat agonis beta 2 selektif yang paling sering adalah terbutalin untuk kehamilannya hamilannya dikali nyeriput untuk tokolytic oke ini yang ditanya adalah kemungkinan yang akan terjadi jika kaptopril digabung dengan natrium diclovenat NSAID adalah hipertensi krisis jika ya ini tentang interaksi obat lagi meminum obat ranitidin dan ketokonazole bersamaan adalah penurunan kecepatan absorpsi penyerapan dari ketokonazole pendeta epitapsi dikombinasi obat venobarbital dan varvarin ini kemungkinan akan terjadi perlu dosis warvarin yang lebih tinggi kemudian ada resep QS kuantum statis maksudnya diberikan secukupnya lalu dituliskan resep untuk 3x1 setiap hari 1 tablet pagi sebelum makan jadi STDD tab 1 morning antekonam MAC sediaan yang diberikan bila luka mengeluarkan sekret adalah pasta anak 5 tahun kondisi tubuh sangat kurus cara hitung dosisnya adalah luas permukaan tubuh edema pada tungkai merupakan efek samping antipertensi golongan CCB katanya amlodipin pada konsumsi katopril golongan isinibiter yang terjadi adalah penumpukan beradikinin sehingga pasiennya biasanya batuk batuk gatol melarukan obat yang tidak bisa mengembati mikrosis sistemik adalah ketoponazole topikal anak dibawah ibunya mengalami influenza setelah 36 jam obat yang harus diberikan adalah oseltamifir dibawah didiagnosis sitomegalovirus obat yang diberikan adalah poskarnet penyebab keracunan jamur dan timpe keracunan jamur tindakan yang harus diberikan dulu apa kita kasih oksigen dulu murni lalu kita kasih diuretik terus infus untuk rehidrasi terlalu kasih obat pradiloxom lalu katheter murni katheter untuk miksi penyebab keracunan jamur timpe adalah asetil kolin racunan kolinergic jadi ini terakhir yang diberikan kalau misalnya belum mempan itu berikan berulang terakhir terakhir sesauber kami ini penyakit namanya benign prostatic perplasia BPH dikasih obat yang namanya para yang tidak boleh itu parasimpatobimetic jadi yang diberikan adalah parasimpatoditik kerjanya adalah hambat parasimpatis obat bulatan hitam dan warna biru di tengahnya artinya obat bebas terbatas PCC artinya apa sesuai dengan aslinya S adlib itu artinya diminum sepuasnya laktosa QS arti QS adalah secukupnya yang buat penyambunan pada M plastrum itu logam rat pelambut sabun adalah glicerine sustain release artinya apa melepaskan suatu efek efek terapetik obat awal diikuti pelepasan obat yang lebih nambat supositori anak itu 2 gram kesediaan setengah padat pada luka kronis adalah salep dan krim tapi karena krim bisa buat kronis dan akut jadi kemungkinan memang salep aja emulgator pada krim adalah emulgate dan TEA setengah padat luka dengan mengeluarkan secret diberikan jelly obat narkotika di desa terpencil oleh dokter di puskesmas obat untuk injeksi atau tulisan SMM SMM artinya sigma tandailah diserahkan ke tangan dokter obat agar Alzheimer berkurang itu donepazil itu golongan hambat enzim penghambat enzim asetil kolin estrasil anak usia berapa tahun itu dosis dengan rumus Clark itu baby anak banding dewasa berasasnya 3% artinya berbih bubuk dalam bubuk bedak dalam bedak orang kecelakaan tiga berbanding seratus tiga salih silatnya dan seratus ekulum orang kecelakaan biar saya tulis biar segera itu bisa disitu atau statim amat segera the urgence membesakan vial setelah diambil untuk menyentik tanpa diberikan ban pengawet lagi tahan 72 jam anak 8 bulan hitung dosis menggunakan rumus frid ovus menyebabkan jantung terus yang terganggu adalah parasimpatis denyut lemah glaucoma diberi obat pilocarpin hitung obesitas menggunakan rumus BB tanpa lemak bagian belakang resep diberikan tanda seru dan parah dosis lebih dari dosis maksimum resep diulang sebanyak tiga kali berarti ditulis ipter pasal harus diresepkan oleh dokter adalah maksudnya ini resep oleh dokter umum umum atau dokter kiki atau dokter hewan acetaminophen termasuk obat baku bahan obat 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 masuk kadal luar tinggal 25% resep yang benar untuk anak kurang dari 10 tahun adalah persediaan pulver kalau tidak memiliki efek intrafena intrafena muskuler atau subhutan atau inhalasi resep asam efenamat untuk pasien dewasa jadi asam efenamat ini sediaan kita harus apa asam asam mefenamat apa o hai biasanya numero 10 s3 dd 1 prn jika perlu saja itu biasanya lima hari maksimal efek samping atropin dia atropin ini antikolinergic jadi efeknya nanti mediasis siklopedic anak kelan susah menelan dia kasih obat sirup anak balita dia kasih tablet tidak rasional karena balita ini belum bisa menelan jadi sebaiknya kita kasih pulver zat terlarut tidak larut dalam pelarutnya pelarutnya namanya apa? lusio mual muntah sulit bernafas diberikan setiaan bentuk intravena sunblock diberikan sebagai krim pelindung termasuk krim epidermik penghancuran obat itu disebut disintegrasi penyelan psikotropika oleh apotek rumah sakit puskesmas membalik pengobatan berdasarkan resep dokter itu pasal 39 ayat 3 koden merupakan narkotika golongan 3 getal terlihat pada malam hari diberi obat sediaan pulvis aspersorius 1 sendok teh itu 5 ml tablet yang disesukan diantra pipir dan kursi adalah tablet bukal obat yang melepaskan dari sutra petik awal kemudian lama-kelemaan menjadi konstan atau lambat disebut apa sediaan ini sustain release supositoria untuk anak-anak adalah 2 gram bahan cair yang digunakan untuk pengobatan luar dan bahan padat yang tidak terlarut adalah parafin liquidum digunakan sebagai bahan obat emulsi emulsi pada krim adalah tri etanolamin plaster dalam hasil pas penyambunan dari asam lemak dengan nogam berat sabun lemak sabun lunak ditambah dengan gliserin anak-anak susah menelan dikasih obat lewat supositoria contohnya pada dia zepam banyak oke psikotropika diberikan berdasarkan resep obat pasal 14 ayat 2 ikan biru ada obat jenis bebas terbatas obat rigoxin dan gentamicin merupakan obat yang sangat polar perhitungan obat berdasarkan berat badan bbtl tanggal kedalawarsa berarti obat tinggal 50% peredaran obat narkotik di daerah terpencil tanpa apotek itu di puskesmas anak keringat malam obat yang diberikan pulpis sparsorius acetaminophen 4.000 berdasarkan 100% dari dosis maksimum dosis maksimumnya itu tadi 4.000 miligram per hari atau 500 miligram per kali pemberian anak umur 3 tahun dengan rumus yang obat yang diberikan adalah 100 miligram cek octen anggar mudah digunakan preparatnya disantap dengan bersama makan siang glub diuretik menyebabkan deplesi mineral salah satunya yaitu kalsium bagian seluruh rencana absorpsi alkohol paling dini adalah lambung lama kerja obat untuk lama pengobatan farmakodinamik mempelajari cara kerja obat menimbulkan efek antagonisme fungional atau fisiologis adalah antagonisme oleh rimpom pisin terhadap kontrasepsi oral jadi sering KB terhadap penderita TB reseptor dalam farmakologi adalah tempat kerja obat eliminasi obat menurut para first order kinetics adalah eliminasi obat setiap waktu maka tinggi konsentrasi semakin banyak yang dieliminasikan enzim yang berperan pada metabolisme oksidatif dihepar adalah sitokrom P450 waktu paru eliminasi obat adalah waktu untuk mencapai kadar obat dalam plasma 50% dari sebelumnya termasuk obat-obat yang mengaktivasi reseptor adalah obat agonis contohnya adrenalin merupakan obat baku adalah serbuk asetaminofen good storage practice dalam obat-obat tertentu terutama anarkotika disimpan dalam lemari terkunci ini yang ditanyakan nabal pengobatan pasal 39 ayat berapa 3 untuk narkotika nomor RI tahun 1997 metapenidat adalah golongan 2 metapenidat ini untuk adik-adik autis berdasarkan serat keputusan man case RI nomor 2380 obat lepas diberi data lingkaran hijau berwarna baris tepi hitam obat dalam keadaan tunggal tunggal campuran bentuk serbuk cairan salep tablet kapsul pil supositor atau bentuk lain nama teknis buku barangkope termasuk itu obat jadi pengawetan pengendalian obat pemerintah secara langsung adalah melakukan sampling untuk perlisahan mutu perhitungan dosis untuk anak sebaiknya menggunakan karakteristik fisik individu paling sesuai untuk umur 12 bulan rumus rate anak itu tidak harus pakai satu kali minum elektromisum 1,5 berarti minus maximum 500 ini kan 15 15 ST ini berarti 3 kali satu ini maksudnya 1500 gram diberikan kali 15 tablet 3 kali sehari berarti ini bakal mau diberikan 5 hari berarti dosis maksimal ini sudah tercapai ya antibiotik memang 5 hari teori pengetah obesitas petang obat untuk yang polar berdasarkan berat badan tanpa lemak ya ribet obesitas nah ini kado teofilin dan luminal yang ditanya soalnya teofilin dengan rumusnya 60% berarti 60% 60% 300 ini kan dosis maksimum maksimum 300 kita mau ini 2 kali SBD di pulver 1 2 kali 1 biasanya teofilin ini 2 hari jadi 300 bagi 2 kali 2 nah itulah tujuh lima ya 2 kali